Hai cara membuat sayur roldeh ini bumbunya yang sudah dirajang tipis-tipis ada bawang merah bawang putih sabi laos salam ya kita masukkan ke dalam air yang sudah telah masak yang sudah mendidih begini ya ini lor ini sayurnya yang sudah siapkan yang sudah dicuci bersih tadi ya dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih tadi ya ini ada sayur animas tambah tambah wortel daun so dan so lagu putih lagu putih ini ya loh sama terong ini masih proses masak ya ini terong sedangnya lor yang sudah dicuci ya dimasukkan ke dalam panci ini ya dijadikan sebagi satu ditambahin apa ini sekarang haram sesukupnya ya lor nah seperti ini hanya ini proses pembatasan saya rohteh ala perumahan ya penyedap rasa ditambahin penyedap rasa sesukupnya ya penyedap rasanya ya ini ditutup kembali ya ditutup kembali tunggu tunggu kira-kira sampai menunggu sampai menunggu selesai ya ini ada masak-masak yang lainnya ini ikan sampai kosong ya tapi yang belum selesai jadi kita masak sayur rohtehnya daun dan masak ikan goreng ikan sampai masak sayur rohteh seperti ini ya sayur rohtehnya masih proses ya ini masih proses penunggu matang dan untuk membuat sayur rohteh itu biasanya ditambahin kalau sudah memidih ditambahin apa mas sekarang santan 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 itu bisa macam-macam dalam artian bisa buat sendiri itu bisa beli kelapanya sendiri tapi sekarang kita sampai yang lebih rapis simple kita beli yang sudah aduk-aduk ya merata ya matangnya ini ini airnya kita cari sedikit ya biar cepet makan sayurnya bentar tengah kalau sudah memiliki apanya itu sayurnya baru dimasukkan santannya ya kita tungguin ya sabar ya sabar sabar kita menunggu sambil menunggu ya kita tunggu-tunggu aja jangan lupa like comment subscribe ya sabar ya 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 tahu video-video terbaru dari kami update video-video terbaru dari kami ya kita masih menunggu ini santannya ya ini santannya santan santan kelapa siapa kainya ini satu sudah cukup ya untuk buat sayurnya seperti ini yuk kita mulai kita buka lagi sayurnya baru mendidih tunggu sampai sayurnya lunak ya sebaliknya kita buka lagi kita buka lagi saya buka ayo ke saya buka ayo ke 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 di sana sekurang masak saya harus ngasih, kita keluarkan lebih dahulu untuk santannya ya santan, kelapa, kita keluarkan saja setelah itu, kita keluarkan, kita keluarkan, kita keluarkan, kita keluarkan, sebentar lagi santan, kita keluarkan buat sayur mudah, sebentar lagi, mau dimasukkan santannya, sebentar lagi, ya ini mau memulai kita bau-bau sayur mudah ini, masanya, teronya belum matang guys, ini sebentar lagi, teronya belum matang, sebentar lagi ya, sampai empuk duduk lagi, duduk lagi, sayurnya, sambil menunggu, selesai matangnya, tak lama, lama tak apa-apa, ku menunggu, menunggu sayur mudahnya, sampai matang, enak rasanya ini tak lama ya, kalau bikin sayur mudah seperti ini, biasanya ya, membutuhkan berapa menit lah, kalau lancar ya, terkait apinya ya, atau kompornya ya, atau kompornya ya, atau kompornya ya, bagus ya, seperti matang ya, oke, kita masukkan, santannya, persiapan memasukkan santan ya, ya ini, mulai mulai, 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 kita mulai, kita mulai, kita mulai tuangkan santannya, ke arah ya ya ini santannya lorwa terus sampai matang ya apinya kita kecilkan ya ini mau sebentar lagi mau selasai ya matanya ini sayurnya ya karena timon saya sini saya rodeh karena saya ke rumahan seperti ini ya guys nah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati